Memasuki berita pertama, puluhan hektare areal sawah warga di Desa Bukit Langkap, Kecamatan Karangjaya, Musirawas Utara Alami Kekeringan. Keringnya puluhan areal persawahan pasca tanam di Desa Bukit Langkap, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Buratara. Disebabkan belum maksimalnya menggunakan saluran irigasi yang dapat mengiringi sejumlah areal persawahan warga. Sehingga air dari saluran irigasi tidak sampai ke sejumlah persawahan. Dengan kondisi tersebut, akhirnya petani membuat saluran irigasi secara manual dengan cara gotong royong. Namun di saat musib kering dan debit air sungai mulai menyusut, sejumlah areal persawahan warga mulai mengalami kekeringan. Petani kelompok kampung 6 ini kendalanya di air karena irigasinya belum lancar. Jadi aku minta tolong kepada pemerintah khususnya, utama di Sumatera Selatan ini. Ini kampung kami ini kekurangan untuk pembangunan untuk irigasi. Irigasi utama untuk pembangunan untuk sawah. Jadi aku mohon seluruhnya untuk kabupaten, kecamatan. Jadi aku minta nian, istilahnya ditanggapilah keluhan kami ini, Pak. Berapa titik kira-kira untuk mampu ngairin areal persawahan? Kalau untuk titik untuk irigasi itu sekitar 6 titik, Pak. 6 titik? 6 titik. Di mana bayar itu? Kita syatin padi-padi yang sudah ditanam kekeringan ini, cak mana ini, Pak? Nah itu ya kadang kita harus ngeluhnya itu, kita sifatnya hanya berdoa. Sesuai dengan doa kita ditaburkan kepada Allah supaya hujan gitu aja. Diharapkan pemerintah untuk dapat segera membangun saluran irigasi dan pintu pembagian air. Sehingga saluran irigasi dapat dimanfaatkan dalam mengiringi persawahan warga.